Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara menonaktifkan aplikasi di layar kunci Oke langsung saja mulai videonya ya guys masuk di menu pengaturan di pengaturan ketik saja di pengaturan pencarian notifikasi lakukan pencarian cari notifikasi layar kunci ini dia kelihatan ya pencet aja di sini atau kalau mau cari menunya ada di notifikasi bila status notifikasi layar kunci Oke langsung saja ya saya contohkan disini lalu layar kunci nah ini dia busap kebawah pada layar kunci untuk melihat laci notifikasi ini aktifkan nanti akan muncul menunya di layar terkunci ini biarkan aja dan ini juga biarkan saja yang kalian ubah hanya di bawahnya di sini notifikasi apa saja yang ingin kalian ofkan tinggal ofkan saturnya di sini pada saat inputnya terkunci nanti dia tidak akan menampilkan notifikasi misalnya WhatsApp saya ofkan ya lalu saya buka WhatsAppnya ya Nah ini nggak ada apa namanya ini belum catnya seperti ini ya saya akan coba kirimkan pesan pada saat layarnya terkunci ya Oke saya akan coba buka WhatsApp sudah saya kirimkan pesan tadi ada suara ya Nah di layar kunci di sini tidak akan tampil ya kalau melakukan pengaturan tersebut tetap notifikasi akan ada berbunyi tapi di layar kunci tidak nampil dia oke nah supaya memang benar-benar tersenyap lalu kalian tinggal masuk saja di notifikasi bila status nonaktifkan saja dari depan sini Oke di depan sini kemudian di layar kunci juga di nonaktifkan Oke saya akan coba kirimkan pesan ya ini saya kirimkan pesan layarnya masih kebuka saya kunci saya sudah kirimkan pesan lagi dan memang benar-benar tersenyap kalau sudah di ofkan di layar kunci juga enggak akan kelihatan ya oke untuk menormalkan nya kembali masuk di menu pengaturan cari atau ketik disini notifikasi Oke lakukan pencarian pilih yang notifikasi layar kunci apa saja yang anda blokir misalnya WhatsApp nah ini WhatsApp tinggal diizinkan kembali 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 ke tampilannya silahkan atur kemudian setelah WhatsApp misalnya Chrome ini nonaktif kalian aktifkan untuk mengembalikannya ke depan lalu selanjutnya di notifikasi aplikasi ya cari disini WhatsAppnya di on kan kembali Oke tinggal di on kan kembali misalnya ini di on kan kembali maka dia akan normal seperti semula Oke guys silahkan dicoba mudah-mudahan paham dan tutorial di HP yang lainnya bisa cek di sini Ah udah naik hai respectable hai hai Terima kasih telah menonton!